Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku Oke guys, jadi kali ini kita akan cobain buat review ya selama penggunaan saya untuk di device Redmi Note 8 ya Dan kurang lebih di Redmi Note 8 ini saya sudah pertama kali saya beli itu kalau nggak salah di akhir 2019 ya Di akhir atau nggak di awal 2020, seingat saya sih 2019 akhir ya Oke, dan ini sudah kurang lebih 3 tahun ya Dan sebelumnya saya pernah review penggunaan Redmi Note 5 wired saya dan sekarang untuk Redmi Note 8 Giga ya Dan ini kurang lebih hampir sama ya, beda setahunan lah Tapi untuk penggunaan di hardware-nya, kalau saya lebih ngerasa lebih awet di Redmi Note 8 ini ya daripada Redmi Note 5 Untuk lebih lengkapnya mungkin kalian bisa lihat aja ya di video ini Ntar kita bahas tentang semuanya sepengalaman saya untuk di Redmi Note 8 ini Ntar custom ROM, hardware dan masih banyak lagi ya Mungkin jadi bisa referensi buat kalian misalkan mau beli atau pengen punya Redmi Note 8 di tahun 2022 ataupun di tahun depan ya Oke, sebelum kita lanjut video ini kita intro dulu guys Let's go Oke guys, ini dia device Redmi Note 8 saya Dan ini kurang lebih saya sudah pakai hampir 3 tahun ya Atau 3 tahunan lah ya Dan saya mau lihatin box, dusbox-nya juga sekalian ya Mumpung kita penggunaan saya selama 3 tahun ya Lumayan lah Bentar ya guys Oke, ini dia ya Dusbox Redmi Note 8 Dan ini kurang lebih di awal 2020 ya Pembelian kurang lebih di sini kita pakai 2020 awal kurang lebih 3 tahun ya Hampir 3 tahunan ya Dan kita ke review di tahun 2022 ya Khususnya ini sudah mendekati akhir tahun ya Dan mungkin masih worth it gak sih Redmi Note 8 di awal tahun 2023 ataupun di akhir 2022 ini ya Dan kalau saya cek-cek kurang lebih harganya sudah di bawah 2 jutaan ya Kurang lebih apalagi secondnya, secondnya cuma 1 jutaan lah ya Gak terlalu jauh beda dengan Redmi Note 5 Ya kalau Redmi Note 5 1 jutaan ke bawah Biasanya ya Tergantung kondisi juga guys Oke, dan dari dusbox-nya saya biasanya ya Biasanya saya gak pernah pakai chargernya sih Charger bawaan Kalau ini kayak softcase-nya saya belum pernah pakai softcase-nya ya Ini mantep padahal ya Softcase-nya tapi Softcase ultra thin ya Cuma saya gak pernah pakai Oke, kita biarin aja Dan disini kita lihat yang lain dulu Oke, untuk dari charger Dari pertama saya beli Sudah hampir 3 tahun saya gak pernah pakai chargernya Dan ini masih baru dalam box ya Ini sama sekali gak pernah dipakai Tapi saya pernah tes dia normal ya Mantep ya Kali aja ada yang mau ya Oke, baca anda guys Oke, dan ini kabel datanya ini gak masih original ya Saya gak pernah pakai tapi pernah saya tes ya Saya pastikan normal tapi saya gak pernah pakai Oke, untuk dari dusbox-nya seperti ini ya Dan menurut saya Untuk di tahun 2022 dengan harga 1 jutaan ini masih oke ya Apalagi RAM 464 ya Tapi kalau saya ngerasa ya Lama-lama di tahun sekarang Internal 64 GB ini sudah standar ya Kalau 32 itu mungkin kecil ya Tapi kalau sekarang 64 sudah standar Mungkin di tahun-tahun berikutnya mungkin harus 128 ya Soalnya Soalnya kadang banyak sekali aplikasi Bukan aplikasi, bukan aplikasi ya Banyak sekali Kayak file-file besar tiba-tiba yang harus kita hapus manual Atau bersihin manual ya Kalau gak dibersihin manual Itu yang bikin menghabiskan internal ya Dan saya disini juga sedikit kaget ya Kadang padahal Nah, kayak disini internal saya sisa 4 GB ya Padahal kalau saya lihat file-file saya gak terlalu banyak Dan saya gak terlalu banyak simpan file Tapi kalau saya cek-cek-cek ternyata banyak file-file besar Mungkin rata-rata Android kayak gitu ya Dan untuk internal 64 GB ya standar lah mungkin untuk sekarang ya Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Oke, jadi buat yang mau cobain Bisa cobain aja untuk disini Dan disini juga selama 3 tahun ini guys ya Selama 3 tahun ini belum pernah ada masalah sih Kayak masalah rusak atau di service gak pernah aman Bodinya juga masih oke lah ya Saya sempat nempel kayak gini sebelumnya Jadi buat kalau ada yang mau sticker kayak gini Linknya dimana mungkin nanti saya bisa cantumkan ya Kalau ada yang mau atau nyari Oke, dan untuk disini juga masalah tombol disini Masalah tombolnya masih enak ya Cuman kadang masalah bug dalam roomnya ya Kayak misalkan di Redmi Note 5 Redmi Note 8 ini Di room Nusantara ini paling suka nge-fresh tiba-tiba ya Nge-fresh tiba-tiba tuh bukan dia HP-nya rusak atau hardware-nya rusak Tapi biasanya sistem UI-nya yang error ya Tiba-tiba sistem UI error Terus launchernya juga error gitu Dan layarnya nge-fresh kayak gitu Dan harus dipaksa restart Jadi mungkin agak sedikit terganggu ya Kalau keseringan Tapi itu tinggal kalian update aja Mungkin launchernya biar nge-fix ya Tapi kadang muncul aja Kadang-kadang sih muncul ya Tapi gak sesering biasanya Oke, dan untuk disini penggunaan kamera dan lain-lain Disini saya sih oke-oke aja ya Kalau kamera di Redmi Note 8 ini Memang lebih bagus dari Redmi Note 5 saya Tapi kalau saya cuma sekedar pake foto sama video Jarang pake fitur-fitur kameranya Jadi walaupun kameranya ada 4 Saya jarang pake Biasanya paling portrait doang Tapi biasanya cuma foto biasa sama Itu video doang ya Dan ini hasil foto sama videonya Lumayan bagus lah untuk saya pake Mungkin kalau mau update Mungkin lain kali kita update di device yang lain ya Oke, jadi untuk hardware Selama 3 tahun ini di Redmi Note 8 ini Masih oke ya Gak ada masalah Gak pernah ano juga ya Soalnya saya juga lumayan Apa namanya Lumayan bagus sih Makenya Cuma kadang kalau jatuh sekali dua Mungkin pernah ya Cuma kan saya pake softcase disini Tapi harusnya masih aman Ada templar glass juga Jadi buat kalian yang Make HP mungkin bisa kalian pake softcase Sama templar glass juga ya Biar jaga-jaga aja Kalau jatuh jadi gak ngerusak Ke hardware nya lah gitu ya Oke disini kita pake nusantara project android 12 Dan ini versi officialnya ya Cuma kadang itu Kadang suka ngebug ya Di bagian system UI Berhenti nge-phrase gitu ya Cuma bisa diakalin Pake update launcher ya Tapi kadang sekali dua masih tetep Ya dimaklumin aja namanya juga Masih pengembangan ya Kalau mau lebih stabil Pake android 10 aja ya Biasanya android 10 lebih stabil Daripada android 12 ya Jadi tergantung selera kalian lah Mau pake mana Cuma di Redmi Note 8 ini Mantep ya Ini tombolnya yang paling Saya kerasa beda Karena Redmi Note 5 saya Itu tombolnya Agak sedikit bermasalah Saya mau liatin Tapi saya lagi pake Nge-record ya Redmi Note 5 Dan di Redmi Note 5 ini Di ROM yang sama Dan itu aman ya Untuk nge-record Jadi gak perlu takut Ganti custom ROM Dan kebetulan Di Redmi Note 8 ini Saya gak pake Magis ya Jadi karena saya pake Beberapa aplikasi Aplikasi yang gak support Magis Jadi saya gak install Magis Karena biasanya Kalau kita pake Magis Salah satu kayak marketplace Pasti gak bisa dibuka Karena ada beberapa aplikasi Yang gak support Atau yang Kayak gak bisa lah ya Pake Magis gitu guys Oke jadi sekilas Untuk di penggunaan Redmi Note 8 ini Masih oke Dan penggunaan baterai Juga masih awet ya Selama 3 tahun Kurang lebih ini Masih awet Penggunaan baterai Kalau baterai sih Yang penting Jangan main game Sambil nge-charge ya Kalau kalian nge-charge Ya nge-charge aja Pake nonton Ya gak apa-apa Yang penting Jangan gak usah main game Karena biasanya Kalau main game Sambil nge-charge itu Apa namanya Suhunya lebih panas lagi Dan kalau kalian Mau main game Sambil nge-charge ya Kalau bisa di depan Kipas angin ya Atau dikipasin aja HPnya Atau taruhin es batu ya Biar dingin gitu guys Canda Oke buat yang Mau cobain Atau mau Cari Redmi Note 8 Nanti saya akan Cantumkan link Pembeliannya juga Sekalian ya Buat yang mau Untuk Di video ini Saya gak jual Redmi Note 8 Cuma nge-review aja Mungkin kalau saya jual Saya pengen jual Mi 4C saya Soalnya saya gak pernah pake Mau ganti Custom Room Cuma belum UBL dan laptop Lagi gak ada Jadi belum sempat Dipake ya Mungkin kalau ada yang Mau Mi 4C Bisa lah Komen-komen Nanti kita taruh Atau Chat-chat Di Instagram saya Biar kita Enak ngobrol Atau chat ya Oke dan Kita akhiri aja Jadi untuk Redmi Note 8 Di harga Tahun 2020 1 jutaan lebih Kurang lebih 15-18 Kalau itu yang baru Biasanya 18 Itu tergantung Kondisi Kalau second Dan menurusan Ini worth it Banget ya Untuk disini Tapi untuk Di Redmi Note 8 Kalau custom room Kekurangannya Mungkin custom kernel Nggak ada yang Overclock Ataupun yang versi OC Lupa saya bahas Jadi untuk Redmi Note 8 Ini kalau Custom kernel Nggak ada yang versi OC Disini kita liatin Saya gak pake Custom kernel Custom kernel Dari 16 Tapi di rata-rata Redmi Note 8 Belum ada Custom kernel Yang OC Cuma ada yang OC Itu yang versi Itu GPU Overclock Overclock GPU ya GPU nya di Ano lah ya Bahasanya Nambah dikit ya Kalau gak salah GPU Nah ini GPU 610 nya Itu dia nambah dikit Aja Ada gitu Itu biasanya Pake kernel Lupa Lupa saya lagi Sebelum Sebelumnya Pernah saya share Juga Oke Kayak gitu Review singkat Untuk di Redmi Note 8 Ini dan Maksudnya Worth it Masih enak Lebih worth it Daripada Redmi Note 5 Masih dari body Tombol Layar Tapi mungkin Kekurangannya Oh ya Tapi mungkin Kekurangannya Saya lupa ya Di Redmi Note 8 Ini layarnya Suka berbayang Atau shadow Tapi itu Gak permanen Misalkan kalian Oke Jadi kayak yang saya bilang Tadi itu Mungkin disini Agak suka berbayang Kalau kelamaan Dipakai Misalkan nonton Youtube Biasanya ada Garis-garis Kayak gambar-gambar Youtube Itu bayangan Cuma sih Dibiarin Atau dimatikan Layarnya Sebentar Itu normal lagi ya Jadi gak masalah Bukan hal yang Permanen ya Oke Kita akhir aja Video ini Jadi kurang lebihnya Sudah saya bahas Ya walaupun Ada yang kadang Tiba-tiba saya ingat Tiba-tiba saya lupa ya Next lah Lebih lengkap Kita bahas Ataupun kalian bisa Komentar aja Dan buat yang suka Ini jangan lupa Like share dan subscribe Ini worth it banget Ya Redmi Note 8 Di tahun 2022 ini Dan Oke ya Dari layar sih Layar Back body Semua sih Masih oke ya Dan snapdragon nya Juga lumayan 665 ya Menurut saya itu Masih Lumayan lah Gak boros Gak panas ya Buat game ya Lumayan Tapi gak bisa Grafik unlock Tapi bisa diakilin Pake modal magis aja guys Oke Dan kita see you next video guys Pake modal